Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 7 Desember 2023 Bersama Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar, Bali Selamat mendengarkan Shalom, Halo Sahabat Fresh Juice yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Linda Wahyudi dari Denpasar Hari ini Kamis 7 Desember 2023 merupakan peringatan wajib Santo Ambrosius Uskup dan Pujangga Gereja Dan Gereja mengajak kita untuk merenungkan Injil Matius bab 7 ayat 21, 24 sampai 27 Mari kita bersama-sama mendengarkan Injil Tuhan Inilah Injil Suci menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga Semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijak sana Yang membangun rumahnya di atas batu Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu Tetapi setiap orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang membangun rumahnya di atas pasir Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Sahabat sahabat-sahabat fresh juice yang terkasih Hari ini, gereja memperingati Santo Ambrosius Uskup dan Pujanga Gereja Ia adalah Uskup Milan yang tersohor sebagai salah seorang tokoh gereja yang paling berpengaruh pada abad keempat Dan injil mengisahkan tentang Yesus dengan perumpamaan sederhananya tentang orang yang sedang membangun rumah Untuk merumuskan tentang orang bijaksana dan orang bodoh dalam menikapi kehidupan ini Yesus mengatakan orang bijaksana adalah orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya Dan orang bodoh adalah orang yang mendengarkan perkataanku dan tidak melakukannya Kita sebut saja ini adalah kebijaksanaan dan kebodohan versi ilahi Nah teman-teman ada juga kebijaksanaan dan kebodohan versi dunia Bagi dunia, orang yang bijaksana itu orang yang bekerja keras, mengejar kesuksesan sesuai dengan standar dunia Kaya, sehat, cakep, berkuasa, mempunyai keluarga harmonis, punya pekerjaan yang terhormat, bermatabat, dihormati, disegani Sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang selalu berkata cukup, kerja gak usah terlalu ngoyo Secukupnya saja, seberapapun hasilnya cukup Hidup itu dijalani, mau sehat, mau sakit, ya itu sudah jalannya Bisa berobat dengan baik, ya disyukuri Hanya bisa berobat dengan tingkatan antre dan seadanya Tidak pernah dimasalahkan juga Hidup dijalani saja dengan apa adanya Dunia menilai kelompok bodoh ini adalah kumpulan dari orang-orang yang pemalas Seperti kuas hanya dengan penghasilan yang pas-pasan Tidak mau bekerja keras versi dunia Dengan usaha ini dan itu Putar otak sana dan sini untuk dapat penghasilan yang berlimpah Maka jangan salahkan Kalau mereka-mereka gak bisa bersenang-senang Menikmati kenikmatan dunia dengan sejuta kenikmatan dan keindahannya Sahabat-sahabat fresh juice yang terkasih Dua kebijaksanaan dan kebodohan versi dunia ini Memang nyata ada di dalam kehidupan ini Tidak ada yang mutlak salah dan mutlak benar Tetapi kalau kita mau meletakkan kebijaksanaan dan kebodohan versi dunia ini Dalam terang firman Tuhan Maka kita bisa melihat dengan sangat sederhana Kita mau dianggap bijaksanaan atau bodoh menurut dunia Bagi saya tidaklah penting Yang paling penting adalah Bagaimana kita menjadi orang yang bijaksanaan dalam versi Allah Yaitu kita mendengarkan firman Tuhan Dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari Melalui pekerjaan dan segala aktivitas hidup kita Melalui perkataan kita Melalui sikap-sikap kita Janganlah kita menjadi orang yang bodoh Yang hanya mendengarkan firman Tuhan Tetapi tidak melakukannya Masa Advent adalah saat kita melihat kembali hidup kita Mengatur prioritas-prioritas kita Dan Injil hari ini Sungguh mengingatkan kita kembali Apakah kita sudah menjadi orang yang bijaksana Seperti yang Yesus katakan Atau Jangan-jangan Kita terus hidup bebal Hidup sebagai orang bodoh Tidak melakukan firman Tuhan Karena terkadang Kesilauan dunia Membuat kita lupa Mana jalan kebijaksanaan itu Amin Peganglah kemudi iman yang kuat Janganlah diombang-ambingkan Tuhan oleh badai taufan dunia ini Tidak melakukannya dalam kehidupan kami Sehari-hari Berilah kami rahmat Yang memampukan kami Untuk tetap memilih hidup Sebagai orang yang bijaksana Yang terus melakukan firmanmu Dalam kehidupan kami Dalam kehidupan kami hari demi hari Biarlah masa Advent ini Menjadi masa untuk kami berbalik Dalam kehidupan lama kami Yang mungkin dipenuhi kebodohan Ke kehidupan baru kami Yang kiat melakukan kehendakmu Dalam setiap pekerjaan kami sehari-hari Amin Semoga Tuhan memberkati kita Melindungi kita terhadap dosa Dan menghantar kita Ke hidup yang kekal Amin Di dalam nama Bapak dan Putra dan Rok Kudus Amin Sahabat Fresh Juice Kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 7 Desember 2023 Terima kasih kepada Ibu Linda Wahyudi Untuk renungannya pada hari ini Sampai berjumpa kembali Dalam Fresh Juice edisi selanjutnya Tetap semangat Jaga kesehatan Dan salam Fresh Juice Terima kasih kerana menonton!